Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa-siswa kalian pada kesempatan kali ini saya akan bahas masih tentang hukum Newton namun ini adalah dua buah benda dihubungkan sama tali kemudian ditarik oleh gaya F dengan membutuhkan sudut theta sebesar 30 derajat yang ditanyakan adalah besar tegangan tali ini talinya berarti disini ada gaya tegangan tali disini kita boleh beri nama T1 disini atau juga T boleh juga jadikan satu T juga oke ingat pelajaran yang disampaikan bapak ibu guru kalian T1 itu nilainya sama dengan T2 itu sama dengan T kenapa sama karena tali sejenis kecuali talinya enggak sejenis maka enggak akan sama apakah disini ada gaya gesek tidak ada licin ya berarti disini licin licin kemudian benda 2 ditarik dengan gaya F tentunya kalau ditarik maka benda 1 dan 2 akan bergerak ke K ke kanan ya maka nanti benda 1 dan 2 akan bergerak ke kanan sebesar percepatan A oke kita uraikan dulu kita gambarkan dan uraikan gaya gaya pada setiap benda benda 2 ditarikkan gaya F dengan sudut 30 maka ada komponen Fx namanya adalah Fx Fx apa rumus Fx tentunya sudah dipelajari F dikali pos teta ya kemudian ke arah sumbu Y nah sini kan ke arah sumbu Y ada F Fy sama dengan F kali sin teta ada lagi gaya bekerja gak ada sekarang untuk menentukan tegangan kita harus cari dulu A ya berarti sini cari dulu percepatan cari dulu A ya gunakan hukum 2 Newton sini berarti kita 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 tutup sini sigma F sama dengan M kali A ya tadi si benda dan A benda 1 dan 2 akan berlar ke kanan lihat gaya apa yang arahnya searah sumbu X gaya apa itu gaya Fx kemudian gaya T2 dan gaya T1 ya kan berarti di sini adalah Fx positif ya kemudian min T2 plus T1 kenapa Fx positif karena Fx arahnya ke kanan ke kanan ya benda juga arahnya ke kanan kenapa T2 negatif karena T2 arahnya ke kiri si benda bergerak ke kanan kenapa T1 positif karena benda bergerak ke kanan benda 1 bergerak ke kanan tapi dan T1 juga ke kanan ya kalau searah dia positif sama dengan masa jumlah kan berarti masa 1 tambah masa 2 kali dengan A oke ini kita bisa corat kenapa corat karena tali sejenis dan sah sama T min T tambah T kan 0 habis jadi tinggal Fx sama dengan M1 tambah M2 kali Fx kumusnya apa tadi F kali cos teta sama dengan M1 tambah M2 kali A F10 kali cos 30 derajat sama dengan 2 tambah 3 kali dengan A 10 kali cos 30 setengah ketiga dengan 5 kali A berarti 5 akar 3 sama dengan 5 kali A sama dengan berarti A nya adalah akar di 3 meter posit 4 kuat 5 akar 3 dibagi 5 dan akar 3 meter nah sudah A sudah kita dapatkan sekarang setelah mencari A kita baru bisa mencari tegangan tali baru bisa mencari tegangan tali untuk menentukan tegangan tali maka ada 2 cara cara dengan sistem 1 atau sistem 2 dengan sistem 1 atau pakai sistem 2 kita coba sistem 1 dulu perhatikan sistem 1 1 1 berarti yang dilihat benda 1 lihat benda 1 kalau saya gambarkan benda 1 itu gini set sini ada T 1 jadi benda 1 itu yang bekerja hanya gaya T 1 berarti sigma F sama dengan M kali A gaya apa yang bekerja T 1 saja sama dengan M nya berarti M 1 kali T 1 yang dicari M 1 nya adalah 2 A nya adalah akar 3 berarti T 1 nya adalah 2 akar 3 meter ini kalau pakai cara sistem 1 mudah coba kita bandingkan sistem 2 sama gak hasil sistem 2 sistem 2 berarti lihat benda 2 kalau saya gambarkan gini sini ada F sini ada T 2 sini ada F 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 Gak top e kenapa Nih Gak ke kenapa patients dari sini Tindak tidak ada gaya gesek kalau ada gaya gesek baru kita pakai F F K ini benda 2 seperti ini gaya nya ada gaya FX ada gaya tarik F ada gaya T 2 ke kiri sekarang sigma F sama dengan M kali A gaya apa yang pekerja pada sini F Mx positif Kemudian T2 negatif Sama dengan Habis sudah M2 berarti kali A Fx nya tadi dapatnya berapa Fx nya ini F cos theta 10 kali cos 30 Berarti 5 akar T3 Min T2 Sama dengan M2 nya 3 Kali A nya adalah Akar 3 Berarti sini Min T2 Sama dengan 3 akar 3 Min 5 akar 3 Sambung sini Saya sambung sini Min T2 Sambung nya Sama dengan 3 dikurang 5 Min 2 akar 3 Berarti T2 adalah 2 akar 3 Sama kan hasilnya Nah T1 2 akar 3 T2 juga 2 akar 3 Jadi T1 T2 Sambung dengan T Sambung dengan 2 akar 3 Jawabannya adalah D Kalau tidak Paham Silahkan tinggalkan komentar Jika bermanfaat Silahkan Subscribe channel ini Untuk lanjutan soal berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih